Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap petugas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, kurang lebih jam 00.50 di wilayah Rawang Barat. Terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap petugas tersebut, saat ini penyidikannya dilaksanakan oleh Baris Tripoli dengan pertimbangan bahwa lokus delikti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Rawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan transparansi di dalam penyidikan. Terkait dengan hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Prova Mekespori. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Baris Krim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84298 8228. Untuk perkembangan penyidikan selanjutnya, tentunya akan kita sampaikan pada rekan-rekan di dalam progres kami dan akan segera kami rilis untuk transparansi dan memberikan gambaran bahwa kita melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, transparan, dan objektif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.